Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas lagi teman-teman ya beberapa bocoran event yang kemarin saya pernah bahas di video sebelumnya. Cuman di sini ada kompirmasi ini ada salah satu event yang udah ada tanggal rilisnya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond murah aman ya pastinya di lapakhuda.com. Silahkan cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondnya. Cara top up diamond di lapakhuda langsung aja masuk ke instagramnya cek link di bionya. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya nanti kalian bakal diarahkan ke sini klik menu website. Nah nanti bakal diarahkan ke website top upnya. Banyak game yang kalian mau top up, honor of king, mobile legends dan lainnya itu pasti banyak disini dan pastinya termurah aman yang saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa untuk top up di lapakhuda teman-teman ya. Berikutnya kalian tinggal pilih kalau mobile legends ada joki dan lain-lain pokoknya lengkap lah teman-teman ya. Cara top up diamond mobile legends kalian tinggal masukkan ke mobile legendsnya klik disitu masukkan game ID, server, nama whatsapp. Berikutnya klik weekly demand pass itu harganya cuma Rp25.000an saja. Jangan lupa untuk masukkan kode eidura ya teman-teman ya di bawah. Masukkan kode eidura untuk mendapatkan promo kasihnya. Kode promonya eidura berikutnya tinggal pilih pembayaran dan di bawah langsung konfirmasi pesanan. Itu diamondnya otomatis masuk dalam hitungan detik. Top up di lapakuda. Cek link di deskripsi video saya. Oke teman-teman jadi disini saya bakal ngebahas kembali ya ini ada nanti bakal ada event yang namanya Sainsaya teman-teman ya. Sainsaya ini kan biasanya eventnya rilis itu di bulan September atau Oktober. Nah kemarin kan Aceh Unyil, Bang Aceh Unyil juga pernah ngebahas tentang risetnya event Sainsaya ini. Jadi kemungkinan besar event Sainsaya ini bakal rilis di bulan Agustus atau September nanti setelah event Solvicells nanti. Jadi kalian tinggal nunggu aja nih pada tanggal akhir Juli nanti atau di akhir Agustus nanti kita udah nyiapin yang namanya weekly demand pass untuk mendapatkan salah satu skin tersebut. Oke jadi langsung aja kita ngebahas event Sainsaya nya. Nah ini ada event Sainsaya jadi kita disini bisa ngedraw. Disini saya udah menyelesaikan satu ronde dan ini yang saya bahas itu ronde keduanya. Disini biasanya kita bisa dapetin totalnya ada 15 tiket atau 29 tiket ya. Biasanya 15 tiket ya temen-temennya jadi 2 ronde itu kita hanya bisa dapetinnya jadi 500 jodiak tersebut ya. Nah kalau kalian lihat tuh kan dikit kan untuk tiketnya ya temen-temen ya. Jadi kemungkinan besar untuk mendapatkan skin Sainsaya ini memang agak sedikit mahal ya temen-temennya. Pastinya karena disini saya gak pake tips hemat. Nah disini saya bakal coba gunakan 10 token karena di 10 draw itu udah pasti mendapatkan skin si badang yang silvernya ya temen-temen ya. Dan kalau udah dapet skin badangnya kita bisa dapet eliminasi dan recall dan lain-lain lah temen-temen ya. Nah ketika nanti kita mencapai di 10 kali draw-nya. Disini cuman dapet 15 ya per 1 ronde-nya itu kita cuman dapet 15 token ternyata. Jadi 1 ronde 15 token, 1 ronde lagi 15 token. Jadi totalnya ada 30 token untuk ngedraw di event Sensei ya nanti. Nah disini saya bakal mencoba menghabiskan token yang tersisa ya ini video saya kemarin. Nah di setiap draw-nya itu ya tergantung sih ya bisa dapet 25 token jodiaknya. Atau berapa gitu. Nah disini 30 token beda-beda kan. Nah disini 2 ronde saya tidak menggunakan tips hemat udah dapet 500. Sedangkan skin ini kita harus mendapatkan di 1200. Jadi kita kurang berarti 700 coin lagi ya temen-temen ya. Berarti totalnya di 120 kali draw lah. Disini kan udah ada tuh 31 draw. Nah disini kita draw lagi. Nah untuk mendapatkan skin yang gold ini memang agak sedikit mahal ya temen-temen ya. Apalagi 1 kali draw-nya ya seperti biasa di diskon lah. Biasanya diskon 50% untuk di setiap harinya. Jadi kita bisa dapetin tips hemat. Itu 1200 kan untuk skin. Ya apa cow kan ya cow. Terus lagi palir dan badang gitu kan. Disini juga nanti ada skin silver-nya juga ya bakal resell. Jadi ditunggah aja di Agustus akhir. Sekarang kan bulan Juni ya masih lama sih ya. Sebenarnya cuma ya kita informasikan lagi. Untuk informasi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Event Sensei ya akan segera resell di original server. Oke event berikutnya disini bakar list pada tanggal 23 Juni nanti ya. Ini ada event dari diamond port untuk mendapatkan skin. Nah skinnya siapa bang? Difference point-nya nanti. Disini ada skinnya si Chow ya Untuk skin epic limitednya Radia legendnya itu skin Chow Untuk elite dan specialnya sih belum tau ya Disini masih bocorannya sih special Perangkot dan tamus ya Di bawahnya ada skin normal Jadi untuk mendapatkan skin ini Memang agak mahal ya Membutuhkan mungkin 4000 diamond atau 3000 diamond ya Agak mahal sih temen-temennya Di event diamond power nanti Disini juga nanti bakal ada miss ticketnya Untuk diamond power tenang aja Yang mau ngegecha dapetin skin Chow Tapi ya sayang juga sih ya Chow kan banyak udah pada dapet lah Untuk skin Chow Karena kan memang murah lah Temen-temennya menurut saya di event juga Pasti dapet lah kalian Ya terpenting sih untuk skin Chow ini Yang gak terlalu worth it lah Untuk kita dapetin Oke untuk event berikutnya Pada tanggal 19 Juni Disini ada project next version update Jadi follow GIF Kita bisa mendapatkan Emote permanent ya Disini kita harus mendapatkan Emote permanent Ada Manli romance temen-temen Wizard magic Dan don't make me temen-temen ya Untuk mendapatkannya kita harus add calendar Yaitu Tambahkan ke calendar kita Untuk mendapatkan Satu emote gratis Ya disini sih Kayaknya bisa bebas pilih ya Untuk satu emote Atau misalkan Gak mungkin sih ya Dapetin tiga emote ya Kayaknya kita bebas pilih Salah satu emote tersebut Oke pada tanggal 21 Juni nanti Disini bakal ada update-an Lucky Box Yaitu skin Si Jilong Yang update Skin Epic Limited nya ya Disini untuk skin Jilong Dan ada hero Jilong nya Seperti biasa Ya disini kita bisa Skip animasi juga ya Untuk mendapatkan Satu skin ini Ya berkisaran 4500 diamondan lah 4000 diamond Kalau untuk mendapatkan Skin ini Tapi kayaknya saya udah punya Temen-temennya Untuk skin Si Jilong tersebut Disini sih Agak ngebuk sedikit ya Temen-temennya Ada si Johnson nya Kemungkinan file yang kemarin Masih tertimpa ya Nanti pada tanggal 21 Juni Kemungkinan Ini bakal rilis Di original server Bukal kemungkinan juga ya Pasti rilis lah Pada tanggal 21 Juni nanti Oke untuk event berikutnya Disini untuk Pengguna akun Myanmar Ya disini Mungkin penonton Indonesia Enggak semua Indonesia Doang di channel saya Jadi yang ada di Myanmar Disini kalian jangan lupa login Untuk mendapatkan Border avatar limited Myanmar e-sport party Season 2 ya temen-temen ya Kok baru season 2 ya Si Myanmar ini Nah disini sih Misinya cuma login gitu kan Nantinya bakal ada Selesaikan 1 pertandingan 3 pertandingan Browel Dan 3 lain-lainnya Untuk mendapatkan Border avatar limited Special Myanmar Oke untuk event berikutnya Di bulan Juni Ini masih di bulan Juni ya Sekarang Ada border avatar Ini hadiah Idul Adha ya Untuk Kalau gak asal Di Malaysia ya temen-temen ya Malaysia Untuk mendapatkan Yang pertama ada trialnya Skin Sicalet Dan ada lagi Border avatar limited juga Seseakan quiz Untuk mendapatkan Hadiah menarik Yaitu border avatar Oke event yang terakhir Disini saya bakal ngebahas Ada skin Jodiak Yang pertama Jodiak Jax Bakal rilis Pada tanggal 22 Juni Jadi user Jax Siapin Fortune Meteor Dan Crystal of Aurora Ini skin bakal resell Pada tanggal 22 Juni ya Di original server Jadi Ya keren sih ya Temen-temen ya Temen-temen ya Jodiak Wah Kalau Jodiak ini Semua udah diripam deh Temen-temen ya Seperti Jax Martis Dan semuanya udah diripam kan Untuk skin Jodiak Jadi ya Ditunggu aja nih Update Pada tanggal 22 Juni Nanti di original server Oke udah terkompilmasi juga Untuk Jodiak berikutnya Jodiak badang Riz Pada tanggal 23 Juli Di original server Dengan tema ya Seperti biasa lah Leo Iki Eh bukan Leo Iki Lagi Temanya ya Badang lah Temen-temen ya Badang Ini temanya apa Singa Atau apa Nih temen-temen ya Ini bakal Riz Pada tanggal 23 Juli Di original server Jangan lupa login ya Pada tanggal 23 Juli Untuk mendapatkan Skin badang Ya ini untuk user-nya sih Yang bukan user-nya Pasti gak beli lah Oke mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Hari ini juga ada Event token Dari Jujutsu Kaisen Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye